Pemirsa korban tewas warga Palestina akibat serangan Israel di jalur Gaza terus meningkat menjadi 35.600 orang lebih. Dalam 24 jam terakhir, angka kematian bertambah 85 orang. Selain korban meninggal, operasi militer Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 ini mencederai hampir 80.000 orang. Belum lagi korban yang masih tertimut di bawah reruntuhan. Tentara Israel mengatakan drone dan pesawat tempurnya mengebom hampir 70 target di jalur Gaza selama 24 jam terakhir, termasuk gedung militer dan infrastruktur militer lainnya. Pasukan Israel membunuh sejumlah militan di daerah Jabalia di Gaza Utara. Operasi militer juga menyerang kota Rafah, wilayah paling selatan di Gaza. Tidak hanya di jalur Gaza, operasi militer juga dilancarkan pasukan pertahanan Israel IDF di kota Jenin, tepi barat Palestina. Terima kasih telah menonton!